Eh hadirin yang berbahagia selanjutnya marilah kita dengarkan pidato penutupan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara sekaligus menutup acara rapat kerja nasional Partai Kebangkitan Nusantara secara resmi kepada yang terlalu menurut Bapak Gede Pasar Suardika S.A.M.H kami silakan Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu Jajaran Pimnas yang saya hormati Baik Pemina Nasional maupun Bapilu dan Ketua Umum dan Kepungurusan Orsab Yang sudah resmi kemarin dilantik Bapak Ibu Kapimda berserta Sekretaris Jajaran Pimcap semua yang saya cintai dan saya banggakan Luar biasa kita kuat sampai malam hari ini Tadi kita sudah mendengar beberapa pemateri Dan persepsi yang diberikan oleh beliau-beliau itu Sebagai orang yang biasa berbicara tentang politik adalah cukup menarik Bahwa beliau belum begitu membaca bagaimana PKN ke depan Persis dengan skenario kita bahwa kita menjadi kapal selam Sehingga tidak terdeteksi Sekali-sekali mainin pakar politik boleh dong ya Dan PKN mampu melakukan itu Karena setelah acara ini tadi kita sempat diskusi Betul-betul beliau-beliau itu kaget kita punya 501 PIMCAP Yang mana sekarang kita ada disini semua Angka tembus 500 itu bukanlah angka yang sederhana Untuk kepengurusan partai politik seluas wilayah Indonesia Jaraknya begitu jauh Bayangkan misalnya kayak Papua Hanya bisa dikunjungi naik pesawat Itu pun juga tidak selalu full 24 jam Satu hari mungkin ada 3-4 jam saja boleh terbang Belum lagi daerah seperti di Aceh Bang Uco, Bang Wiron Amir Ada yang lebih dekat dicari dari Sumut Daripada dicari dari Banda Aceh Belum dari Kalimantan lagi yang pulaunya begitu besar Semua kesulitan-kesulitan itu bisa kita lewati Dengan gerakan silent Paling tidak Tiga narasumber yang sudah terbiasa bicara soal politik Mulai mendapat perspektif baru Tentang bagaimana cara mengelola partai politik Yang efektif, efisien dan tidak terlacak oleh kompetitor Belajarnya di PKN Ya faktanya kan begitu Belajarnya di PKN Dan dari diskusi tadi Akhirnya muncul sekarang di pandangan beliau-beliau itu Optimisme memang PKN tampaknya akan menjadi alternatif Makanya Apa yang tadi diistilahkan Kalau masing-masing dari kita mengumpulkan batu bata Menyusun batu bata Akhirnya dia menjadi rumah bersama Itulah kekuatan Dibandingkan kita mencari konglomerat Mengirimkan batu bata dan kita menjadi pekerjanya saja Betul tidak Jadikanlah ini sebuah kekuatan kita bersama Dan jangan digoyahkan dengan alasan apapun jua Saya pun akan mempertahankan ini mati-matian Menjadi tempat berjuang kita bersama Sehingga kita ke depan bisa mewujudkan mimpi-mimpi politik kita bersama Bahwa dengan pilihan ini punya kekurangan iya Bahwa dengan cara ini punya kelemahan juga iya Bahwa dengan cara ini banyak kerumitan-kerumitan harus dilewati juga iya Tetapi kalau mampu kita lewati bersama Maka dia berubah menjadi sebuah kebanggaan Tidak sembarang orang bisa membuat seperti ini Kira-kira begitulah Dan salah satunya adalah kita semua yang ada di ruangan ini Hari ini tinggal 20 partai politik Bapak Ibu sekalian Dari 75 partai politik berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM Hari ini tinggal 20 Yang akan diumumkan pada tanggal 14 Oktober yang akan datang Partai-partai politik yang akan lulus verifikasi administrasi Untuk wilayah dengan penduduk 275 juta jiwa yang bernama Indonesia Yang berada di gugusan Nusantara kita tercinta Dan diantara 20 itu ada sebuah partai yang belum genap 1 tahun ikut ada di dalamnya Partai itu bernama Partai Partai milik kita bersama Tempat berjuang kita bersama Jadi kalau hari ini kualitas pertemuan kita bisa saling silaturahmi Itulah tujuan pertamanya Rapat-rapat serius nanti itu akan kita lakukan belakangan Serius itu artinya Kita bergulat dengan berbagai kata konsep lah sebagainya Itu lebih serius nanti belakangan Begitu selesai verifikasi faktual Kita diumumkan pengambilan nomor udut mulai Kita semua disiplin mengejar cita-cita Ibarat kita mendaki gunung Ibarat kita mendaki gunung Kita sudah menjelang mencapai puncak Hari ini kita masih di pertengahan jalan Dimana masih banyak pohon-pohon Kalau gunung itu sudah semakin tinggi Pohonnya semakin langka Udara semakin dingin Cuaca semakin ekstrim Maka itu perlu konsentrasi yang lebih penuh Betul tidak begitu? Yang biasa mendaki gunung siapa? Coba tanya pengalamannya Kan biasanya semakin tinggi kan semakin susah kan? Apalagi nanti kalau turun hujan dan sebagainya Lebih susah Nah kita tetap ingin mencapai puncak Dengan perhitungan-perhitungan yang jelas Rakernas sudah kita lakukan Memang menurut angaran dasar Rakernas itu sebenarnya cukup sampai di pimpinan daerah Tetapi disitu juga di angaran dasar Anggaran rumah tangga disebutkan juga Pimpinan nasional bisa juga menentukan siapa yang akan diundang Dan Pak Bendum Berusaha sekali Berusaha sekali Pimpinan cabang harus bisa kita ajak Gimana caranya? Itulah kemudian kita bisa bertemu dengan seluruh pimpinan cabang Dan kita sudah bersepakat Semua akan bekerja keras Kita sudah berkomitmen Semua bekerja keras Untuk 15 Oktober nanti Full kita menjaga persiapan verifikasi faktual 15 Oktober sampai 15 November Tolong diingat 15 Oktober sampai 14 November Itu nanti akan diumumkan verifikasi faktual gelombang pertama Kalau boleh saya minta sebagai ketua umum Yuk sampai disitu kita langsung finalkan Nanggung Caranya bagaimana? Sudah tadi siang sudah dijelaskan Lengkapi semua persyaratan Pasang-pasang semua Tinggal konsentrasi di KTA KTA pun sistemnya sampling Kalau misalnya ada 100 disitu Mungkin ada 20-an yang akan disampling Masa sih Calon bupati Calon anggota dewan Calon ketua praksi Calon ketua DPRD Hanya untuk melobby 20 orang aja gak bisa Ya kan? Nah itu Fokus Kalau penduduknya Lebih pada 1 juta Mungkin setiap 200 orang Jadi Yang calon gubernur Calon bupati Calon wali kota Saya kira itu Lobby 200 orang Kecil lah Jadi Saya kira itu Mungkin makna yang utama Kita bertemu disini Kita mengakrabkan diri Dan kita tanpa jarak Bapak ibu sekalian bisa melihat Dalam keseharian acara kita Dua hari ini Antara Pimnas Antara Pimda Antara Pimcap Ada jarak gak? Kita semua sama Yang membedakan hanya hirarki Untuk organisasi Sebagai sahabat Kita ini sama Mau jabatan apapun Sebagai persahabatan kita sama Hari ini saya ada di depan Besok kalau saya ke daerah Giliran bapak-bapak Yang ada di depan Saya mendengarkan Kan begitu Jadi Habis ini kita menongkrong Maka kita sebagai teman Pada saat beri organisasi Mungkin saya ketua umum Istilah saya waktu Rapimnas Saya ini hanya Kapten kesebelasan Kita semua pemainnya Tugas kapten kesebelasan itu jelas Biar ada yang protes ke wasit Biar ada mengatur teman-teman Tetapi yang mau nyetak gol Siapapun yang ada di dekat gawang Dia nyetak gol Kalau ternyata nanti teman-teman Yang lebih dekat dengan gawang Mencetak gol Saya pun senang Walaupun saya tidak cetak gol Yang penting tim kita menang Yang penting PKN menang Sehingga begitu juga Kapimda dan Kapimcap Juga harus berpikir sama Jangan dibangun nanti Budayanya feodal Mau bertemu aja Sampai 3 lapis 4 lapis gitu ya Jangan Terlalu banyak ajudan Tidak boleh juga Jadi dibuat egaliter Ini yang membedakan Partai kita Dengan partai yang lain Kultur ini kita harus bangun Bahkan Dengan saya pun sama Pokoknya kita Tanpa jarak Biasa saja Saling isi-mengisi Saling memberi informasi Dan saling berkomunikasi Dalam kesetaraan Itulah makna Semboyan kita Mitreka satata Bersatu Dalam persahabatan yang setara Tanpa jarak Tanpa kelas Kita semua anak manusia yang sama Punya mimpi yang sama Di dalam politik ini Nah Diferensiasi yang disebutkan oleh Pakar-pakar konsultan politik Itulah salah satu Yang kita miliki hari ini Saya berharap Bapak Ibu sekalian Di penutupan ini Menjadi sarana Menghibur diri kita Capek kita sudah Saya sudah minta tolong Pak Umar Mana Pak Panglima Ini alatnya Diam saja Orangnya datang gak Pemain musiknya datang Ada penyanyinya Oke Kalau ada penyanyinya Saya minta nanti Yang nyanyi pertama Perwakilan dari Aceh Dan Papua Joget disini Kita adu Lomba joget Setuju gak Silahkan yang Papua Pilih siapa Calon yang untuk Diadu Lomba joget Satu disini Nanti yang dari Aceh Pilih satu Joget disini Jurinya Kalimantan Sulawesi Jawa Dan sebagainya Jadi juri Nanti hadiahnya Spesial Kita lihat nanti Perwakilannya Diatur ya Siapa yang mewakili Untuk joget Jadi Suasana kita bikin Setiap kegiatan PKN Itu Santun Santai Dan Sukses Hidup Dibuat Enak-enak Saja Jadi Sudah stres Di luar Disini kita Bergembira Jangan malah Disitu Sudah stres Kesini Tambah stres Malah Gak bagus Jadi budaya ini Kita bangun Bersama Mari Bersama-sama Kita Selesaikan Semua masalah Yang ada Tinggal Satu langkah Lagi Saya ingatkan Satu langkah Lagi Maka 2024 Pada bulan Februari Tanda gambar kita Akan ada Di kertas suara Dan nama Bapak Ibu Sekalian juga Tercantum Di kertas suara Kita Dari Pimnas Akan berusaha Memandu Mencarikan jalan Bagaimana Nanti kita semua Bisa semaksimal Mungkin Bisa sukses Di dapil Masing-masing Paling tidak Pengalaman-pengalaman Banyak yang sudah ada Ini bisa kita pakai Saya pernah Pengalaman Kebetulan Diberikan rejeki Oleh Tuhan Pernah maju DPR RI Lolos Saya pernah Maju DPD RI Lolos Pernah maju DPR RI Gagal Biasa saja Pernah gagal DPD RI dulu Biasa saja Dalam politik Gagal Gagal Berhasil Gagal Berhasil Itu biasa Jangan Sampai orang-orang PKN Gagal Stres Berhasil Lupa Diri Ingat ya Gagalnya Stres Kalau berhasil Lupa Diri Atau Dibalik Gagal Lupa Ingatan Berhasil Lupa Diri Itu Sama-sama Gagal Bagus Jadi Jangan Kita Bangun Suasana Bagus Karena Tuhan Kadang-kadang Memberikan Cobaan Dulu Dikita Diuji Dulu Mentalnya Mental tarung Gak Nah Agar Kita Tidak Diuji Pada saat Pilek Nanti Tolong Ujian Verifikasi Faktualnya Diselesaikan Kalau Sukses Diverifikasi Faktual Anda Sudah Punya Pengalaman Lanjut Kemudian Kepilek Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Kali Ini Mari Kita Ukir Sejarah Satu Tahun Nanti 28 Oktober Ini Genap Satu Tahun Kalau Bapak Ibu Sekalian Mau Membuat Kegiatan Di Daerah Masing-masing Silahkan Tumpengan Dikit Boleh Tumpenya Kecil Juga Gak Apa Yang Penting Doanya Panjang Mau Tumpeng Besar Juga Boleh Dibagi-bagi Ke Anak Yatim Juga Bagus Tergantung Rezeki Masing-masing Di Tiap Daerah Lakukan Itu Biar Enersinya Berjalan Dengan Baik Sekaligus Momentum Satu Tahun PKN Itu Berjalan Di 28 Oktober Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Penutupan Ini Kami Juga Sebagai Pimnas Meminta Maaf Ketika Mungkin Pelayanan Dari Panitia Teman-teman Di Pusat Yang Tidak Begitu Maksimal Karena Kesibukan Karena Kita Belum Salih Mengenal Tolong Itu Dimaklumi Di Antara Segala Kekurangan Tidak Ada Kebahagiaan Lebih Besar Daripada Kita Bisa Bertemu Bersama Sama Kebahagiaan Itu Yang Bisa Kita Rasakan Sekarang Jadi Setiap Kekurangan Tolong Dilupakan Setiap Kelemahan Ditinggalkan Semua Kenangan Bagus Dipertahankan Semua Kenangan Yang Memotivasi Ditanamkan Sehingga Kita Bisa Sukses Bersama Saya Kira Itu Tidak Berpanjang Lebar Dengan Ini Saya Nyatakan Rakernas Ini Kadang Kita Sudah Mau Menyiapkan Sama Bendum Tadi Diskusi Kita Habis Ini Kita Turun Ke Minimal 18 Provinsi Wah Semakanya Bendum Luar Biasa 18 Provinsi Dulu Harus Kita Selesaikan Sebelum Mas Anas Keluar Nanti Kita Selesaikan Dulu Waduh Jadi Saya Masih Ingat Mau Kegiatan Di Daerah Tapi Yang Pasti Dengan Ini Saya Nyatakan Rakenas Partai Kebangkitan Nusantara Dengan Resmi Ditutup Nah Ini Rakernas Resmi Ditutup Gimana Desain Ditutup Ini Baik Untuk Itu Sesaat Lagi Kita Bersama Sama Melihat Proses Penutupan Rakernas PKN Baik Hadirin Boleh Hitung Bersama Sama Sudah Siap 3 2 1 Tepuk Tangan Yang Meriah Untuk Partai Kebangkitan Nusantara Menuju Puncak Baik Terima Kasih Banyak Kami Ucapkan Kepada Bapak Kedepasa Soardika